Intro Tadi kami juga merasakan dampak dari gempa yang terjadi di Sulawesi Barat getarannya tadi pukul sekira 14.39 waktu Indonesia Tengah karena mungkin kondisi kantor masih sedang sibuk-sibuknya padat-padatnya pegawai setelah beristirahat sehingga ada yang merasa bahwa mungkin sedang anemia karena faktor kesibukan sehingga dia poleng tapi ternyata terjadi di beberapa pegawai akhirnya disimpulkan bahwa ini gempa jadi beberapa sahabat, rakan-rakan pegawai yang di Dinas Komunista sendiri juga merasakan itu kemudian, ayo-ayo kita keluar akhirnya kita semua sama-sama ke tempat yang lebih lapang jauh dari bangunan ternyata pada saat yang bersamaan di gedung sebelah, di menara kantor bupati yang berlantai 8, teman-teman yang dari pegawai yang berhasil di lantai 4 dan lantai 5 juga merasakan hal yang sama mereka kemudian turun berkumpul di tempat parkir di ruang lapang sebagai standar protokol untuk menengani kondisi seperti itu kami kemudian bersepakat untuk mencari informasi apakah benar ini gempa ternyata ramai di media sosial melalui pemberitaan bahwa telah terjadi gempa dengan 5,9 skala Richard di Sulawesi Barat yang dampaknya sampai ke Kabupaten Baru diskusi-diskusi yang ada beberapa diantaranya menyatakan bahwa mungkin tidak terasa di publik masyarakat baru yang sendiri atau di rumah karena mereka mungkin menganggap bahwa ini hanyalah hal biasa tapi disini kita terasa karena kita ramai kita banyak yang terasa sibuk bekerja tapi setelah itu Pak kalau diparami kami kembali kembali bekerja bahwa ternyata gempaannya bukan di Baru hanya gitarannya yang terasa di Baru terima kasih